Pemirsa flyover Simpang Sekip yang menghubungkan Jalan Basuki Rahmat dan R. Sukamto saat ini sudah menuju tahap finishing dari pihak BBPJN 5 Sumatera Selatan. Warga sekitar berharap flyover dapat mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Proses pengerjaan flyover yang menghubungkan Jalan Basuki Rahmat dan R. Sukamto saat ini sudah menuju pada tahap finishing dari pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 Sumatera Selatan. Rencananya akhir April akan dilakukan seraterima pekerjaan dari pihak BBPJN 5 Sumatera Selatan. Agung, warga sekip mengaku antusias menunggu flyover selesai karena dapat mengurangi kemacetan panjang yang seringkali terjadi di Simpang Sekip. Terutama bagi pengendara yang melintas dari arah PTC menuju ke sekip. flyover itu bagus sih, sangat membantu sebenarnya. Terutama kita yang balik dari arah PTC, dari Perum. Kalau tidak masuk sekip itu kan biasanya macet panjang. Semoga semenjak adanya flyover ini bisa lancar lah. Karena tidak ada macet-macet lagi kan. Selama ini kan macet di lampu merah. Karena padat lampu merah jadi macetnya panjang gitu kan. Semoga ada flyover ini jadi... Senada dengan hal itu, menurut Wawan, dengan adanya flyover tersebut dirasa membantu dalam mengurangi kemacetan yang seringkali terjadi di kawasan tersebut. Disebabkan pengendara yang tidak teratur dan sering menerobos lampu merah. Adanya coretan di tembok flyover sekip juga disayangkan oleh warga. Karena seharusnya dapat menjaga flyover sekip ini agar bersih dari coretan. Menurut kami sebagai warga merah itu membantu melakukan kemacetan. Itu salah setangga untuk pergi merah itu. Karena memang sebelumnya kalau sebelum ada flyover memang sering macet? Ya, sering macet. Terus itu di lampu merah itu memang terkadang pengendaraannya itu tidak teratur. Jadi di arah kulingan adanya flyover ini lebih teratur, Pak ya? Ya. Terus juga mau ngereiki macetan, Pak ya?